As Roma akhirnya dipastikan mendapatkan jasa kompatriot Ismail Bernasar di Al-Jahsair, hosum awar di bursa transfer musim panas ini. Ekstrimnas Perancis dikabarkan telah melakukan negosiasi pamungkas bersama serigala ibu kota untuk merapat dengan status free agen dari Olimpik Lyon. Sang Direktur Olahraga Roma, Tiago Pinto telah melakukan kontak dengan awar dan agennya sejak bursa transfer musim panas tahun lalu untuk meyakinkannya pindah ke Olimpiko di penghujung musim ini. Dengan datangnya awar ke Olimpiko Roma, hal tersebut juga sebagai penanda jika revolusi serigala ibu kota bersama The Special One telah dimulai. Lantas, siapa hosum awar sebenarnya? Korban Islamophobia yang mencoba merajut asa bersama serigala ibu kota. Bernama lengkap Hosum Edinei Cabanei Awar atau biasa dikenal dengan Hosum Awar merupakan keturunan Inigran Al-Jasair yang lahir di Lyon Perancis pada 30 Juni 1998. Kendati demikian, ia tercatat telah tampil untuk pemperkuat tim muda Perancis dari level O17 hingga tim senior. Awar pertama kali bergabung dengan tim cadangan dan Akademi Lyon semenjak tahun 2009 atau ketika dirinya masih berusia 11 tahun. Dengan latar belakang tersebut, ia pun sempat dijuluki sebagai The Next Senedin Sidan. Anggapan ini tak berlebihan memang karena secara kualitas dirinya juga sangat diperhitungkan di Perancis. Hal tersebut semakin diperkuat lantaran, ia sudah mencuri perhatian sejak berusia belasan tahun. Awar sudah menjalani debut di usia 19 tahun atau tepatnya pada 2017 silam di ajang Liga Eropa. Kehebatan sang pemain pun mengundang perhatian dari tim-tim besar Eropa mulai dari Manchester City, Real Madrid, hingga Juventus. Bahkan pelatih City, Guardiola pernah secara terbuka memujinya. Saat bola ada di kakinya, dia terlihat sangat tenang. Dia bisa seperti itu karena memiliki kualitas teknik yang sangat bagus. Sebagai seorang gelandang, Awar merupakan pemain yang tergolong versatil alias Babisa. Darah Al-Jasair yang berposisi alami sebagai gelandang tengah, nyatanya juga bisa diplot sebagai gelandang bertahan, gelandang serang, bahkan gelandang kiri sekalipun. Namun selama bermain untuk Lyong, Awar sempat mendapatkan perlakuan yang tak menyenangkan. Menurut laporan jurnalis Perancis Roman Molina, bahwa Lyong telah melakukan praktik islamophobia pada sang pemain. Dalam kasus tersebut, Lyong diduga mencurigai Awar telah mengalami tindak radikalisasi pasca menunaikan ibadah umroh ke Mekah. Kecurigaan Lyong tersebut didasarkan atas perubahan penampilan Awar yang terlihat berjenggot dan mencukur rambut usai pulang dari Mekah. Selain sikap manajemen, jurnalis Romain Molina menyayangkan sikap pelatih Lyong, Lauren Blank. Meski sudah mengetahui anak asuhnya menjadi korban islamophobia, namun Blank tak melakukan tindakan apapun. Dengan mantan pelatih timnas Perancis itu tak memberikan pembelaan apapun terkait tuduhan Lyong kepada Awar. Puncaknya, Sang Delandang memutuskan untuk mengumumkan kepindahannya ke tim nasional Al-Jasai dengan membagikan foto dirinya mengenakan jersi putih hijau The Desert Warriors di akun media sosialnya. Delandang berusia 24 tahun itu sebelumnya pernah membuat satu penampilan untuk timnas Perancis. Tetapi karena itu adalah pertandingan persahabatan melawan Ukraina di tahun 2020. Dia tak terikat untuk mewakili Les Blues dan bebas memilih untuk mewakili negara lain. Dan kini ia telah mengambil keputusan bermain untuk Al-Jasair yang merupakan negara asal orang tuanya. Dalam sebuah video yang dirilis F.A-nya Al-Jasair. Awar mengaku sudah sejak lama berpikir untuk bermain bagi Al-Jasair, namun terdapat sedikit ketakutan karena ia dianggap sebagai seorang oportunis. Pada musim 2018-2019, Awar selalu menjadi bagian dari starting 11 last goals. Secara keseluruhan, Awar telah mengoleksi 41 goal plus 36 asis dari 231 laga untuk tim senior Lyon. Salah satu sensasi terbesarnya adalah ketika membantu Lyon menembus semifinal UCL musim 2018-2019, pasca menumbangkan Juventus dan Manchester City dalam prosesnya. Tak heran kemudian Awar dihubungkan dengan banyak tim elit Eropa. Kendati demikian, performa sang pemain yang mulai dianggap setangan lantaran cedera kambuhan, hingga masalah kepribadian lain menjadi salah satu hal yang membuat performanya menurun dan tak lagi menarik di mata tim elit Eropa. Puncaknya di musim 2022-2023 ini menjadi musim terburuk di dalam karirnya. Total, di musim ini dirinya hanya tampil 16 laga saja dengan membukukan 1 goal plus 1 asis di kompetisi domestik, dengan durasi bermain hanya 484 menit saja. Diharapkan Awar bisa kembali menemukan sentuhan terbaiknya bersama serigala ibu kota di musim depan. Terlebih, ia punya peluang besar untuk langsung diberi tanggung jawab masif. Sebagai dirijen lapangan tengah Roma, jika bintang Argentina Paulo Dybala jadi hengkang di musim panas mendatang. Dan di bawah besutan di special one, wholesome Awar dapat diberi kebebasan ekstra untuk berekspresi di atas lapangan. Terlepas dari semua itu, akankah Awar bersinar di Olimpiko Roma atau justru terpuruk dan tenggelam di masa mudanya? Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton!